Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara atau ASN Agar tidak terjebak pada lingkaran korupsi Kemenpan RB melakukan beberapa upaya Bagaimana Om Bob menggaris bawahi masalah ini? Ya ini ide dan apa yang telah diputuskan bagus ya Yang pertama kan semua ASN ASN itu pegawai negeri ya Semua pegawai negeri harus melaporkan kekayaannya Tujuannya supaya sekarang menjadi pegawai negeri pada tahun 2000 Kekayaannya misalnya 2 miliar Nanti tahun depan lapor lagi Atau bagaimana Tiba-tiba kekayaan 2 miliar kok jadi 4 miliar Ini kok kaget Dalam 1-2 tahun kok kekayaan naik 100% Ada apa? Nah ini kan bisa buat semacam indikator Ini kalau kerjanya gajinya golongannya itu golongan yang pendek ya Gajinya sebulan itu mungkin 1,5 juta Dengan macam-macam itulah ya Jatuhnya paling 2 juta Tapi kok dalam 1 tahun atau 2 tahun kok hartanya naik 2 miliar rupiah Ini dari mana? Itu bisa ya Masalahnya ini laporan-laporan itu diperiksa atau tidak Nah diperiksa dan dicocokkan atau tidak Kalau cuma segedar laporan terus ditumpuk ya ini nggak efektif Setelah itu nomor 2 Ini dia dikatakan bahwa Untuk mencegah terjadinya gratifikasi macam-macam Maka sudah dikasih kursus-kursus integritas Agar supaya jiwanya itu jiwa integritas Jadi sulit ditembus dengan suap Ini kalau bilang integritas Penguatan pengawasan internal Itu ya terus terang lagu ini sudah sering dinyanyikan Pejabat yang dari dulu-dulu juga sudah sering menyanyikan Tapi kenyataan gratifikasi suap itu jalan terus Ya Nah oleh sebab itu Ya perlu dipertimbangkan Ya Kalau ini Cuma sementi ini saja Ya berat Ya Terus juga katanya Kalau ada whistleblower Yaitu orang yang lapor Itu harus berani-berani lapor Dan akan dilindungi Nah ini betul atau tidak Ya Karena sampai hari ini Whistleblower itu juga sedikit Ya Karena takut sekali Kalau sudah membuat laporan Malah dirinya yang dicari Malah alesannya Dituduh memfitnah Sehingga malah nasibnya jelek Ya Nah Mana orang yang mau jadi whistleblower lagi Ya Ya Jadi sebetulnya langkah yang paling betul itu adalah Untuk tarah permulaan seperti sekarang ini Dimana korupsi Itu sudah Maaf ya Sudah Mendarah daging kan Hampir di seluruh lini kan Kemarin ada pungli di pasar Ya Pungli Apa itu Swap-menyuap Di bandara Ya kan Karena Orang yang datang dari luar negeri Itu bisa bebas Karantina Ya Terus ada yang gila lagi itu Rapid test atau swab test itu dipalsukan Barang bekas Betul Nah ini sebetulnya Kalau sudah melihat seperti ini kan Cuma himbauan Latihan integritas Pengawasan Itu ya kurang Ya karena sering-sering yang ngawasin itu juga Ikut menikmati hujan yang merata tadi itu Ya Jadi yang paling betul adalah penindaan Ya Ya Penindaan Bagi yang ketahuan Langsung dipecat Di hukuman Yang Maaf Kejam ya Jadi Jangan pembinaan-pembinaan terus Harusnya Masukkan hukum penjara Ya Supaya kapok Dan dipublikasikan Jadi lebih penting penindakan yang betul Jangan penindakan Nanti pada saat di pengadilan Itu terjadi lagi Tawar-menawar Pengadilannya Putusannya kecil Setelah itu masuk penjara Ada bermisi Ngajukan lagi Banding Dipotong lagi Jangan terjadi Ya Jadi Kalau dimulai dari bawah Sudah ketat Ya Penindaannya sudah ketat Dan Efektif Ya Ini saya lah Korupsi itu Gak terlalu lama Pasti akan hilang Dari bumi Nusantara ini Himbauan Macem-macem tadi itu ya Kurang efektif Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sampai ketemu lagi